Mas Budi, bandara Anda boleh bagus, tetapi konektivitas ke pusat kota atau orang yang mau ke sana itu tidak bagus itu juga tetap meletihkan. Seperti kita tahu semua dan alami, ke bandara itu ada macet, ada begitu banyak mobil, ada begitu banyak keletian untuk bisa mencapai bandara. Ada rencanakan untuk membuat atau membangun kereta ke sana. Gimana nasibnya itu sekarang? Kereta api yang pertama sudah kita bangun, sekarang kira-kira 30 persen. Yang nanti pusatnya dari Sangseng Manggarai? Manggarai, Luku Atas, Tanabang, Duri, Tangrang, terus ke bandara. Ada lima ya? 45 menit lah kira-kira. 45 menit? Dan saya pikir itu akan mengurangi penumpang yang naik mobil berapa persen? Kira-kira 25-30 persen. Oh kalau 25-30 persen signifikan ya? Signifikan. Dan yang kedua, kita sedang akan mengkaji membuat LRT dari sebelah timur. LRT dari sebelah timur itu maksudnya dari mana? Dari Kemayoran, ke Ancol, ke Pik, ke tempat kita. Ya, karena nanti kemudian kan ada LRT dari Cibubur. Betul. Ada dari Bekasi. Mereka akan terhubung di mana? Jadi dua alternatif. LRT itu nanti dari Selatan ke Kelapa, Ganding, Kemayoran. Oh iya, iya, iya. Atau LRT ini dari Halim. Kereta cepat diteruskan ke sini, langsung ke Soekarnoata. Ada LRT-nya BUMN, tapi ada juga LRT-nya Ahok kan? DKI kan? Ya, itu yang dari Kemayoran. Itu yang dari Kemayoran. Itu akan terhubung. Terhubung itu ya. Jadi, kalau itu beroperasi dua, kurang lebih 50-60 persen orang naik kereta api. 45 menit sudah sampai bandara? Betul. Dan setelah itu kita juga ada jalan tol. Yang dari BSD menuju ke... Jadi, teman-teman atau penumpang yang dari BSD ada jalan tol baru. Tapi yang lebih penting adalah moda transport ini kita edukasi dengan baik. Karena praktis, BSD itu belum bisa berfungsi secara baik. Dan produktivitas daripada taksi itu belum dikelola dengan baik. Nah, oleh karenanya, BSD ini nanti kita akan buat satu sistem tertentu. Ada satu stasiun tertentu yang membuat mereka itu lebih enjoy dan gampang dicapai dan digunakan. Taksi juga kita akan gunakan first in, first out. First in, first out. Tidak ada mafia-mafia lagi. Tidak ada mafia-mafia lagi. Kita berantas. Taksi gelap pun kita berantas. Kalau mungkin kita buat aplikasi tersendiri di sana agar... Untuk bisa masuk ke sana. Taksi-taksi itu jangan cuma datang, tetapi pulang ke Jakarta kosong. Nah, kita akan upayakan semua taksi itu bisa datang dan pergi. Mas, kapasitas angkut kereta ini nanti akan berapa per hari ya? Rencananya. Kita itu kira-kira satu hari 150 ribu lah. 150 ribu ya? Jadi kalau kira-kira 25-30 persen, kira-kira 40 ribu lah. Oh, 40 ribu. Jadi 40 ribu dengan frekuensi? Setengah jam. Setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Kan menarik juga kalau di Singapura kan kita turun dari bandara, keluar, biasanya akan ada kereta kan yang MRT, langsung dekat di situ, dekat Holiday Inn, masuk, udah langsung deh. Langsung? Jadi ini juga nanti kalau katakan kita ada MRT, stop di duku atas, di situ ada LRT apa? Kereta api kita. Jadi ada intersection di duku atas antara MRT dengan kereta bandara kita. Selanjutnya, LRT yang dari selatan ke Kemayoran, itu akan ketemu di Kemayoran, terus langsung ke bandara. Tarif berapa rata-rata? Tarif. Rencananya? Dan peridakan kurang lebih 100 ribu. 100 ribu? Itu sesuatu yang mahal atau gimana? Kalau bandara sih enggak mestinya ya? Kalau naik taksi kan lebih mahal. Naik taksi bisa 200-250. Dan waktu belum tentu pas? Waktu belum tentu pas. Oke. Kalau Anda lihat begini, ini kan bandara yang Anda bangun ini dengan segala rangkaian, itu akan menjadi pusat bisnis seperti Canggih di Singapura? Pasti demikian. Makanya saya juga menseleksi tenen-tenen yang ada di sana. Tenen-tenennya? Ya, tenen-tenen itu yang berkualitas. Supaya semua orang yang menuju bandara, dia ingin makan, ingin rapat di bandara. Dan bahkan bisa saja mereka yang dari Singapura, dari Hongkong, bertemu di situ, dia balik lagi. Jadi ini kita buat suatu fasilitas yang baik, sehingga mereka tidak perlu ke Jakarta dan mengurangi kemacetan juga. Dengar-dengar kulinernya juga katanya Nusantara atau gimana itu? Ya, makanya kita punya konsep karifan lokal. Kita ingin sekali makanan-makanan yang enak, soto, rawon, mie, segala macam itu, yang tidak kalah dengan makanan dari luar, itu akan hadir di Soekarno-Hatta. Dan saya pikir kita semua sangat suka itu. Jadi makanannya juga terpilih. Dan kami juga mengupayakan karifan lokal yang namanya benda seni. Itu yang dikagumi oleh masyarakat dunia akan kita tampilkan di sana. Baik yang tetap berupa sculpture, ada karyanya Nyoman Warte, ada karyanya beberapa artis-artis. Juga lukisan, kita siapkan mereka untuk pameran. Sudah melihat Anda pamerin lukisan-lukisan itu di bandara pernah kan? Iya. Itu banyak sekali? Betul. Foto juga. Termasuk foto dari berbagai objek wisata di seluruh Republik ini? Itu akan kita lakukan lebih intensif dan lebih selektif. Oke, Mas Budi kita jadah lagi. Bersiakan mereka segera kembali. Terjadi mafia juga. Kami dengan berat hati berpaksa mempihaka kurang lebih 100 orang.